Ini hari kedua ya, untuk konten kedua kali ini aku tuh sebenernya pengen makan Korean food Tapi ternyata penginapan aku tuh kayak jauh gitu loh ke mall yang satu itu untuk cobain Korean foodnya Sebagai gantinya, aku bukan makan Korean food, tapi ini Japanese food Ini aku lagi nungguin temen aku dan kami mau makan ramen Nah, ngomongin soal ramen, ramen ini tuh salah satu yang paling aku rekomendasiin deh ke kalian Kalau mau mencari ramen enak di paling bawah Tentu saja aku nggak semuanya tahu tentang ramen di Palembang gitu ya Aku udah tahu ramen ini dari zaman aku kuliah sih Dan kebetulan lagi, lokasi ramennya itu sangat-sangat-sangat dekat sekali dengan penginapan tinggal di perang jalan gitu loh Let's go, kita berangkat sekarang Tujuannya adalah ke Palembang Icon Mall Udah lama banget nggak ke mall, pas aku masuk sini untung aja aku nggak lepas alat kaki Restoran ramennya ada di lantai 2 Palembang Icon Mall Dan aku kesana harus naik eskalator dulu ya Jiro ramen adalah ramen yang sangat aku damba-dambakan pada saat aku udah sampai ke Palembang Ngiler pengen makan ini gitu loh Ornamennya juga cukup jejepangan ya ini Kayak ada yang digantung-gantung gitu lampion, sejenis lampion Jepang I don't know Aku kesini bareng 3 temenku dan pelayannya mengarahkan kami untuk duduk di meja dengan 4 kursi Spot favorit biasanya orang duduk dekat kaca itu sih Menu di sini tuh banyak banget, ramennya aja ada beberapa banyak jenis gitu ya Jadi siapkan mata dan hati kalian untuk memilih yang mana paling terbaik Kami udah order 4 kursi ramen dong Ini namanya signature chashu, jigoku karage, tan-tan men chashu Kami juga pesen salat sama gyoza yang grill, tapi nggak kerekord Yang aku highlight adalah pesanan yang aku pesen aja ya Ini ada ramen jigoku karage Tadi di awal aku bilang karage kan Kita bedah dulu ya, apa beda karage dan katsu oke Main pertama kita bahas dulu tentang cara masaknya ya Walaupun sama-sama digoreng, tapi letak bedanya ada di tepungnya Kalau chicken karage dia pake tepung terigu Kalau chicken katsu pake tepung roti ya Poin kedua adalah potongannya Jadi kalau karage itu dipotong dulu, dicelupin ke terigu dulu, baru digoreng gitu kan Beda kalau katsu dibarulin tepung dulu, digoreng, baru diiris Informasi mengenai beda katsu dan karage ini aku dapet dari videonya kak Rebecca Suiknyo Pertama-tama aku harus cuci kuahnya dulu ya, karena salah satu elemen yang paling penting di ramen adalah kuahnya Dan bener aja, kuah di Jiro tuh udah nggak berbaba-baba gitu loh Enak, selalu enak Kaldunya nendang, Paul Setelah mencoba kuahnya, aku coba mie-nya juga Mie-nya juga nggak kalah enak Ini kenyal Seandainya aku tau resep buat mie ramen disini apa, aku udah bikin tiap hari Oh iya, lupa ngomong kalau di dalam satu mangkok itu ada jamurnya, ada telurnya yang dimasak perfect gitu Dan ada chicken karagenya sekitar 4 slice Ngomongin chicken karagenya itu juga enak banget Perpaduan tepung sama kuahnya, jadi agak banyak gitu kan Pas dimakan jadi sensasinya enak gitu Sayang banget karagenya cuma dapet 4 slice Aku berharapnya sih dapetnya 45 slice ya Varian ramen yang ini udah cukup pedes tanpa kuracik Karena cabenya ada di dasar mangkok Jadi pedesnya awet Ini yang aku bilang menu salad di awal Spesialisasinya ini salmon salad Dan aku disuruh coba salmonnya Lihat aja expressnya aku kayak mana ya Aku nggak mau banyak komentar Lupakan salmon mentah, mari kita makan gyoza grill Gyozanya juga ukurannya gede, gendut gitu ya Dan isi dalemnya perpaduan antara daging ayam dan daging udang singkat aku Dan rasanya aku merasakan ada sensasi kayak rempah-rempah gitu Dan semua sepakat ada kayak rempah-rempahnya Tapi ini cocok sih, aku suka dan aku doyan FYI Zero ramen selain ada di PI, dia juga ada di PT Semol Kalau kalian ke Zero ramen, favorit ramen kalian apaan sih? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati